Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa LDI TV Musim haji tahun ini merupakan pelaksanaan yang pertama setelah pandemi COVID-19 Tentu dengan berbagai aturan yang berubah Bagi jamaah haji dari berbagai dunia Nah, untuk lebih jelasnya kita terhubung langsung dengan Habib Ubaidillah Al-Khasani Pengasuh Pondok Pesantan Al-Ubaidah Kertasono Sekaligus pengurus DPP LDI langsung dari Tanah Susi Mekah Assalamualaikum Habib Ubaidillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Habib, bagaimana pelaksanaan ibadah haji di Tanah Susi Mekah saat ini? Alhamdulillah, secara umum berjalan dengan lancar Namun suasana sangat berbeda dengan haji haji sebelumnya Nah, pandemikian pertama adalah jumlah jamaah haji yang relatif lebih sedikit daripada sebelumnya Yang mana sebelumnya kurang lebih 3 juta setengah jamaah haji Sedangkan sekarang ini kuota internasional hanya 1 juta Kalaupun ada tambahan dengan visa-fisa yang lain Tambahan itu tidak terlalu signifikan Sehingga dengan demikian maka dalam pelaksanaan rangkaian seluruh ibadah haji dan umrah Lebih nyaman, lebih mudah, dan lebih cepat dilakukan Seperti ketika sampai di Bandara King Abdul Aziz di imigrasi Ini biasanya agak lama menunggu nagabah atau transportasi Tapi Alhamdulillah kemarin langsung begitu turun langsung masuk ke dalam visa Demikian juga pelaksanaan Tawaf dan Sa'i Untuk Tawaf dan Sa'i bisa 3 jam Tapi untuk kemarin Alhamdulillah untuk Tawaf dan Sa'i hanya memakan waktu 1 jam kurang Ini lebih-lebih sangat-sangat lebih nyaman Dan juga lebih cepat dan lebih mudah untuk dilakukan semua jamaah haji Dengan berbagai usia, dengan kemampuan yang beragam Habib, mungkin yang perlu kita tahu juga nih Ini kan pasca pandemi COVID-19 ya Apakah ketika jamaah haji sampai datang di Tanah Susi Mekah itu Dilakukan screening kesehatan atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Tidak ada, Alhamdulillah pemerintah Saudi sangat memudahkan Seluruh secara administrasi lebih dimudahkan Jadi tidak ada pertanyaan apapun Atau secara administrasi tidak bersulit Faktanya kemarin begitu masuk imigrasi langsung kami bisa masuk Demikian juga di Arofah Mina Yang sebelumnya ini cukup mengkhawatirkan dengan adanya pasreh dan lain sebagainya Ternyata sangat dimudahkan oleh pemerintah Saudi Kita patut bersyukur pada Allah dan juga pemerintah Saudi Yang memberikan kenyamanan yang luar biasa Masa Arofah Mina praktis tidak ada pertanyaan apapun Dari pihak maktab maupun masasah Berarti ini jadi jamaah dari berbagai dunia pun Setelah pandemi ini mereka langsung bisa Seperti melaksanakan ibadah haji sebelum pandemi ya? Seperti itu ya? Ya, yang jelas kenyamanannya lebih kita rasakan saat ini Daripada sebelum pandemi Oke, kemudian menurut pengamatan Habib Ibadah haji bedanya yang paling terasa yang paling signifikan itu apa? Ketika sebelum pandemi dan pasca pandemi itu apa Habib? Atau mungkin prokesnya disana berlaku Yang cukup signifikan adalah Seperti tadi saya katakan Pelaksanaan rangkaian ibadah haji Omroh Lebih mudah dan lebih cepat Karena jamaah hajinya lebih sedikit daripada sebelumnya Demikian juga fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Saudi Ini menurut saya adalah fasilitas yang sangat-sangat istimewa Saya jadi ingat tahun 2000-an Seperti di Mina dan Aroba Ini untuk cateringnya Ini juga luar biasa Makan cukup Di samping itu juga yang sebelumnya Tidak terlalu banyak buah Dan juga minuman-minuman pendamping Tapi sekarang ini Alhamdulillah melimpah ruah Minuman-minuman segar Minuman-minuman yang ada dalam kulkas Namun jamaah diharapkan tidak minum yang dingin-dingin Karena memang kondisinya cuaca ya Karena cuaca Hanya jamaah berhati-hati Kalau minum es krim Karena takut bermasalah Dengan kesehatannya Mungkin berarti dihindari dulu ya Untuk makanan-makanan yang dingin gitu ya Karena memang kondisi di sana Cuacanya cukup ekstrim gitu ya Termasuk saya tambahkan ya Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Saudi Tentang tendanya Rata-rata baru ini Baik yang ada di Mina maupun yang ada di Aroba Baru juga representatif Jadi jamaah bisa menampung jamaah Sesuai dengan kapasitasnya Seperti saya sendiri dan terombongan Ketika berada di Aroba Ini benar-benar seperti ada di dalam gedung pertemuan Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Ini kan juga di Mina Yang biasanya selalu Jatah bednya itu selalu kurang Jamaah 70 Kadang-kadang hanya diberi 65 Jadi ini menjadi masalah Tapi sekarang ini Bisa dikatakan istilah orang Jawa itu Turah-turah Berlebihan Alhamdulillah bisa istirahat dengan nyaman Apalagi malam ini Kita mulai untuk mapit yang pertama Di malam 11 Setelah melempar jemroh akhobat tadi Insya Allah juga bisa mapit Dengan tenang dan nyaman Kemudian kalau boleh tahu Tadi kan Habib menyebutkan disitu Fasilitas tenda untuk para jemaah Kan lebih cukup luas Cukup ya Untuk fasilitasnya Itu kalau boleh tahu Berapa kapasitas di tenda itu Tergantung Karena setiap travel kan jumlahnya berbeda Sehingga melaporkan Sebelum kedatangan Itu sudah melaporkan pada Maktab atau pada muasasa Sehingga nanti disesuaikan oleh Maktab atau muasasa Kalau jumlahnya kurang dari 50 Maka juga diberi tenda yang Yang secukupnya Kira-kira hanya menampung 30 atau 40 Di atas 100 maka tendanya Lebih besar lagi Jadi menyesuaikan dengan jumlah Jamaah haji Yang didaftarkan oleh Para penyelenggara Kemudian mungkin ini yang penasaran Habib Bagaimana saudara-saudara kita Jamaah haji warga LBI Di sana bagaimana keadaannya sekarang Ya Alhamdulillah Yang menghubungi saya Walaupun Tidak termasuk kuota nasional Yaitu Menggunakan visa Boroda Atau Visa Ziaro Dan lain sebagainya Ini yang saya tahu adalah Alhamdulillah Semuanya bisa masuk ke Arofa Ya walaupun dengan liku-liku Perjuangan yang berbeda Yang beragam Tentunya memerlukan perjuangan Yang ekstra Itu bahkan Cobaannya juga berat sekali Tapi Alhamdulillah secara umum Bisa masuk ke Arofa Sehingga Al-Haju Arofa Walaupun berat Tapi Alhamdulillah Bisa melaksanakan wukum di Arofa Namun juga yang memprihatinkan adalah Ada sebagian saudara kita Jamaah kita yang Saya tidak tahu Bagaimana asal-usulnya Dia mendaftarkan Para penyelenggara Yang mungkin Mohon maaf ya Kurang bertanggung jawab Sehingga sampai di sini Tidak dibelikan Tasreh Ijin untuk haji Seperti mungkimin Yang ada di Mekah ini Sehingga yang terjadi adalah Begitu masuk ke Arofa Ditolak oleh Muasasah Ditolak oleh Maktab Sehingga Ini yang sangat Memprihatinkan Yaitu wukumnya Di pinggir-pinggir jalan Maka Barangkali saya Dalam kesempatan ini Menghimbau pada Sudara Jamaah Bahwa untuk berhati-hati Untuk tahun depan Memilih travel Yang betul-betul bertanggung jawab Yang berkualitas Sehingga Tidak sampai terjadi Seperti ini Sebenarnya kasihan sekali Tapi mohon maaf Saya tidak Terlalu mengekspos Yang terlalu ini Saya Tawatir Ada keluarganya Yang mendengar Tapi secara umum Ya secara umum Alhamdulillah Semuanya bisa Melaksanakan ibadah haji Oke Habib Sebelumnya Alhamdulillah Atas informasi Yang ditudukan Kepada kami Di Indonesia Mudah-mudahan Allah memberikan Aman, selamat, lantar, dan barokah Untuk pelaksanaan ibadah haji Tahun 2022 ini Dan mungkin cukup sekian Habib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam-salam untuk jamaah yang ada di Indonesia Demikian informasi terkini Tentang pelaksanaan ibadah haji Tahun 2022 Semoga Allah memberikan keamanan Keselamatan, kelancaran, dan barokah Dan menjadi haji yang mabarur Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillahi jazakumallahu khairoh telah menonton Selamat menikmati Selamat menikmati